Beralih ke informasi lain, Sungai Citarum sebagai sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Barat memiliki peran penting bagi warga sekitar. Namun kondisinya yang kian memprihatinkan membuat Sungai Citarum perlu mendapatkan perhatian lebih. Sungai Citarum kondisinya kini kian memprihatinkan. Pencemaran sungai seperti sampah rumah tangga dan limbah industri memenuhi sungai dengan panjang 269 km ini. Sebanyak 1.500 ton sampah diterima Sungai Citarum setiap harinya. Seperti di hulu Sungai Citarum, tepatnya di Situ Cisanti. Beberapa tahun belakangan, Situ Cisanti sebagai tempat wisata di Kabupaten Bandung ini dianggap kumuh. Main ke sini kan banyak yang buang seenaknya saja, di mana saja naroknya, gak disiplin gitu. Kumbuhnya Situ Cisanti sudah tak separah dulu, kini Situ Cisanti sudah lebih bersih. Ini adalah pintu air di Situ Cisanti yang merupakan jalur keluarnya air menuju ke Sungai Citarum. Tadinya lokasi ini dipenuhi oleh sampah, tapi sekarang sudah dipasang ram, sehingga nanti sampah akan tertahan di sini dan tidak ikut terbawa ke Sungai Citarum. Selain membenahi bagian hulu, beragam upaya pembenahan Sungai Citarum lainnya telah dilakukan oleh pemerintah daerah, penggiat lingkungan, dan dinas terkait. Kodam Tiga Siliwangi pun turut membuat sebuah program bernama Citarum Harum. Program ini mengedepankan misi melindungi ekosistem. Yaitu mengembalikan Citarum sebagai sungai yang fungsinya ekosistem. Ada air yang bisa dinikmati, diminum, dikelola, dimanfaatkan, dan juga ada ikan. Sekarang menurut Bu Irma sudah tidak ada lagi ikan yang hidup di Sungai Citarum. Yang ada adalah ikan sapu-sapu, yang dia berfungsi sebagai penyerap logam berat, termasuk merkuri. Jadi kalau penduduk kita menangkap ikan sapu-sapu, kemudian menjualnya kepada pedagang siomai, kepada pedagang bakso, jangan-jangan kita juga nanti makan ikan atau bakso atau siomai yang asalnya dari ikan sapu-sapu. Padahal ikan itu secara virginis itu tidak layak untuk dikonsumsi. Salah satu hal nyata dari Citarum Harum yakni adanya pentanaman pohon akar wangi atau vetiver di pinggiran Situ Cisanti. Vetiver sebagai tanaman yang mampu memiliki akar panjang sehingga kuat menahan tanah diharapkan dapat meminimalisir terjadinya longsor. Pembersihan sampah pun turut dimaksimalkan. Karena terjadi sedimentasi ya, terkadang ada orang mancing, tapi tanah akhirnya ambrol ke bawah, masuk ke dalam danau ini, Situ Cisanti. Ini sekarang kita tanamin tanaman vetiver. Menjaga dari sampah dan melestarikan ekosistem memang menjadi cara agar Citarum tetap bisa lestari. Rizka Rizlia, Kabupaten Bandung.